waaah itu nasi gorengnya dia membuat nasi goreng gila kita lihat cara memasaknya waaah waaah gila nasi goreng gila kita makan dulu ini 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 tukang nasi goreng gila kita 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 dihancurkan dibu curin bubur kacang karena ini dikasih bumbu itu supaya menghilangkan buat ibu buatin dulu kita main ke bumbu yang satu lagi kalau gede kebakaran ini cara menaruh ini gini tuangkan ini kalau bisa kayak gini cuman karena gak bisa si pembuat nasi goreng gila ternyata minyaknya kurang minyak harus dilempar dulu kayak gini baru dituang gini pertama kita harus mencari kecap ke warung dulu keburu gosong ke warung dulu mah nanti gosong yang 2000 keempat 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 nah, sampai ketatnya nah, kemudian oke, ini loh, set nah, kemudian, kita tuh nasinya kapan dituangnya agak gosong ya Hai ya Nah udah agak teruang-uangnya tambahin lagi minyak tadi kurang minyak sedikit karena takut gosong jadi dalam nasi harus banyak minyak buat lemak tubuh kita karena tukang polinget pada kurus-kurus semua harus dikasih lemak kita tuangkan telur kalau bisa sama wajan kemudian apinya gosong nasi waduh terlambat ini nasinya pertama-tama kita sondong nasi buat satu porsi buat dua porsi kita aduk dulu biar kita gosong ini baru buat ukuran dua porsi berarti nambah buat tiga porsi lagi hahaha yang ada mah itu wajannya bolong diketok-ketok gitu mah tiga porsi buat porsi rasakan nanti hasilnya ayo tuh selamat menikmati buah yang manas sebetulnya ini banyak ini harus dikacau micin karena anak-anak kolinger kekurangan micin karena micin yang gak ada kalau kita pakai lolos micin gak aneh kita pakai lolos kita ini acara garurat kita pakai lolos kita pakai lolos kita pakai dulu rasanya gimana hancur apa enggak kita pakai lolos ya 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 selamat menikmati